Intro Halo brand, kembali lagi di Amanda Channel Timor Leste mendapatkan kritikan dari mana-mana brandnya Di tengah apa itu, kemiskinan yang melanda Dan di saat negaranya masih gonjang-ganjing Ini Timor Leste menggelontorkan dana sebesar 185 miliar rupiah Atau sambut kunjungan paus ini Dan dinilai ini adalah suatu hal yang berlebihan Padahal anggaran pangannya saja digatakan hanya 70 miliar rupiah Untuk anggaran pangan seluruh Timor Leste Nah ini untuk acara seperti ini mencapai hampir 3 kali lipatnya loh Bisa kalian bayangkan, makanya ini banyak yang mengecam ya Menyorot, memprotes pemerintahan ya Gimana? Tambah miskin dong gitu intinya Tambah susah nanti negaranya gitu loh Jadi ini Timor Leste ini menuai kritik usia yang menggelontorkan dana Sebesar 185 miliar untuk menyambut pemimpin katolik dunia ya Sekaligus kepala negara Vatikan di Bogota Dili Sejumlah kelompok asasi manusia menilai Menilai pemerintah Timor Leste terlalu berlebihan Karena mengeluarkan uang sebanyak itu Kala kondisi ekonomi negara sedang tidak baik-baik saja Atau dalam kondisi keuangan yang boncos ya Atau banyak huetang mungkin nih rakyatnya nggak bisa disubsidi Maksudnya duit segini daripada acara beginian kan ya Bisa disalurkan untuk rakyat Untuk subsidi BPM kayak di Indonesia ya kan Untuk penambahan misalkan dana pelajar kan juga bisa kan Semua sektor bisa Ini angka yang mahal loh bener ya Hampir 200 miliar rupiah Sebenarnya si gede Timor Leste ini Angka yang pantas disini Jangan masuk sabah kan Kayak Indonesia kayak gitu Duit segini mah receh ya kan Sultan Tempeleng sama Pak Prabowo Nanti kalau 200 miliar ringan ya kan Sejumlah kelompok Menilai pemerintah Timor Leste terlalu berlebihan Karena mengeluarkan uang yang banyak Peneliti di lau hamutuk Atau institut pemantauan dan analis pembangunan Timor Leste Mengatakan alokasi dana untuk kunjungan Paus ini Sangat jumlah jika dibanding dengan alokasi Untuk peningkatan produksi pangan di Timor Leste Alokasi anggaran tahunan untuk meningkatkan produksi pangan Di negara ini sangat rendah Hanya sekitar 4,7 juta USD Atau setara 72 miliar rupiah Dan pada kunjungan Paus Timor Leste mengalokasikan 12 juta USD Atau setara 185 miliar rupiah Sebesar 1 juta USD Atau 15 miliar rupiah Untuk membangun altar MISA Jadi totalnya ya 200 miliar pas Dilangsir dari The Independent Menteri Tata Usaha Timor Leste Mengatakan Belasan juta dolar tersebut dialokasikan Bukan sekedar untuk menyambut Bapak Suci Uang itu juga digunakan untuk Pengembangan jalan, renovasi, fasilitas umum Dan lain sebagainya Agar nanti bisa terlihat kaya Di kancah internasional Tentunya oh sekarang Timor Leste sudah rapi Sudah kaya Padahal itu adalah dadakan ya Dibuat dadakan ya Kerja ngebut gitu lah intinya Jangan bandingkan negara kita dengan negara tetangga Yang memiliki fasilitas dan infrastruktur Yang memadai untuk menyelenggarakan Acara internasional atau tamu negara tingkat tinggi ya Di sisi lain kita harus membangunnya Dari awal ya Apakah kurang waktu 24 tahun ya Dan usut punya usut seperti kalian ketahui Untuk Pak Awe sendiri melakukan kunjungan ke Timor Leste Dalam rangka perjalanan apostolik Di Asia Pasifik Ia akan memimpin Misa Suci pada 10 September Yang akan dihadir oleh lebih dari setengah populasi negara Sebelum ini Abang Paus Lebih dulu bertendang ke Indonesia Selanjutnya melawat ke Papua Nugiri Dan akhir perjalanannya akan bermuara di Singapura Dan Timor Leste merupakan salah satu negara termiskin di dunia Dimana sekitar 42% masyarakat hidup dalam garis kemiskuinan ya Inflasi tinggi akibat perubahan cuaca telah berdampak Pada tingkat produksi serial yang menyebabkan sekitar 364 ribu orang Mengalami kerawanan pangan akut dari Mei hingga September 2024 Nah kenapa kok sampai dibangun dengan nilai yang sangat-sangat fantastis ya kan Karena pada wawancara dengan asosiasi PES Ya pekan lalu Presiden Timor Leste Joss Ramos Horta Menegaskan lawatan Presiden Fatikan ini Bisa menjadi kesempatan dunia melihat negaranya ya Nah ya kan Jadi kan biar terlihat sekaya mungkin, semaksimal mungkin lah Intinya seperti itu Dan lawatan Presiden Fatikan ini adalah yang terbesar Pemasaran terbaik yang dapat dilakukan siapapun Untuk mempromosikan negara ini Untuk menempatkan negara lain pada peta wisata Untuk menarik wisatawan Seperti itu mren Katanya Abang Presiden Timor Leste ini mren Nah mren itu tadi ya Bahasa Nadmin ini dapat banyak prokontra ya ya Karena delay menghambur-hamburkan uang Di tengah banyaknya kelaparan dan kemiskinan Kira-kira bagaimana menurut kalian? Silahkan baku hantam di kolom komentar Nah beren oke sekian dulu video dari Amanda Channel Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe Agar channel ini semakin berkembang Dan tentunya bisa bermanfaat bagi kalian semua Nantikan video menarik dari kami lainnya Terima kasih See you next time And bye-bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax